Selanjutnya kita masuk pada halaman 112 yaitu pronunciation practice Mempraktekan pengucapan dari kelimat-kelimat yang kita pelajari Yang pertama, tas pertama ya Dengarkan dan ulangi setelah guru kamu mengucapkannya maksudnya ya Jadi di ucapkan, kamu ulangi Petunjuk, dengarkan guru kamu membaca kata-kata berikut ini Ulangi setelah beliau Jadi setelah guru kamu itu membacakan, ulangi lagi kata-katanya itu Apa-apa kata-katanya, ya ini dia Dip, ya Ingredient, ini dia Seperti ini Tapi bagi saya lebih baik Bukan guru kamu tidak baik ya Tapi bagi saya, saya sarankan Sebelah dengan guru kamu dengarkan guru kamu itu Pakai juga google terjemahan Nah bagaimana menggunakannya, gampang saja Kamu kopikan saja ini Kopikan, ctrl c Buka google terjemahan Nah itu Nah dengarkan ini Dip Dip Nah seperti itu Kemulangi kata-katanya Begitu juga dengan ingredient Buka google terjemahan Pasti Ingredient Bagaimana dengan kelima-kelima yang lain Yang lebih kompleks bisa juga Seperti ini Nah copy Ya Nah Listen and repeat after your teacher Nah seperti itu Ya Begitu juga kamu Kerjakan untuk Kata-kata yang di bawahnya Seluruhnya Ya Latih di rumah Ya Tidak Sebenarnya tidak cukup itu Pelatihan di sekolah saja Tapi harus banyak latihan di rumah Menggunakan google terjemahan ini Nah Untuk terjemahannya ini Kata-kata ini Bisa kalian lihat pada video sebelumnya Sudah ada Ya Mengenai vocabulary builder Vocabulary builder ya Video sebelumnya Kita lanjut pada tas kedua Yaitu Mengikuti instruksi-instruksi Atau perintah-perintah Ya Sekali lagi Dengarkan Instruksi Atau perintah-perintah guru kamu Bagaimana membuat Strawberry celup coklat Ya Ikuti perintah-perintahnya Dengan melakukan Beberapa tindakan Seperti Kamu benar-benar Membuat Sebuah Strawberry Celup coklat Jadi Tidak perlu Ingrediennya kamu sediakan Tapi kamu bayangkan saja Bahwa Kalian itu sedang membuat Strawberry Celup coklat Yang sesuai perintahnya Dengan Perintah Perintahnya di ini Di sini Ini kan perintah bagaimana Membuat Strawberry celup coklat Bayangkan saja Yang pertama Kamu Menggabungkan coklat Dan krim Kocoknya itu Di dalam Sebuah mangkok Misalnya Nah kamu bayangkan saja Kamu Mengkombinasikannya Mengcampurkannya Kemudian Kamu bayangkan Microwave At medium power Kamu masukkan kepada Microwave Kamu bayangkan Nah seperti itu Tunggu satu menit Nah lihat Jam Misalnya ya Kemudian setir Aduk Sekitulah 30 detik Nah seperti itu Kamu bayangkan saja Itu perintahnya Nah kemudian Masuk kepada Text structure Struktur textnya Kita lihat di sini Nah di sini Petugas Apa Task pertamanya Mengobservasi Atau memperhatikan Struktur textnya Bacalah Penjelasan Tentang Text procedure Di bawah ini Secara seksama Jadi yang ini ya Kamu baca Nah Perhatikan Bagian-bagian Dari struktur textnya Jadi struktur text Bukan struktur text Dari Kalimat ini Tetapi Struktur text Dari Sebuah Prosedur Bagaimana Susunan Text Dari Sebuah Prosedur Yang akan Kita bahas Kali ini Nah ini dia Keterangannya Text tentang Strawberry Celup Celup Coklat Di atas Nah ini Subject ini ya Text Tentang Strawberry Ini Strawberry Celup Coklat Di atas Nah Disebut Disebut Sebuah Prosedur Nah Sebuah Text Prosedur Sebuah Text Prosedur Bertujuan Menjelaskan Bagaimana Sesuatu Dibuat Is done Ini artinya Dibuat Atau Dilakukan Atau Dibuat Ini dilakukan Atau Dibuat Ini Jadi how Something Is done Artinya Bagaimana Sesuatu Itu Dilakukan Atau How Something Is Made Atau Bagaimana Sesuatu Itu Dibuat Melalui Sebuah Urutan Urutan Tindakan Atau Langkah Langkah Ya Begitu Kemudian Bagaimana Prosedur Itu Ditulis Nah Pada Bentuk Text Ya Judul Menunjukkan Tujuan Ya Tujuan Yaitu Nama Dari Prosedur Yang Akan Dibuat Ya Atau Yang Akan Dilaksanakan To be Carried Carried Out Ini Akan Dilaksanakan Ya Untuk Dilaksanakan Contohnya Bagaimana Membuat Strawberry Celuk Coklat Ini Diikuti Dengan Sebuah Daftar Dari Bahan Bahan Ya Yaitu Sebuah Daftar Dari Benda 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 Bendanya Apa Kita Lihat Disini Jadi Judulnya Disini Kita Lihat Ada Jelas Ini How to Make Coklat Nah Kemudian Diiringi Dengan Benda Bendanya Ini Square Swee Mee Sweet Or Bittersweet Coklat Setengah Table Spoon Whipping Cream Ini Kan Benda Ini Semuanya Benda Benda Lanjut Yang Dibutuhkan Dalam Membuat Strawberry Celup Coklat Jadi Benda Yang Dibutuhkan Untuk Membuat Strawberry Celup Coklat Itu Langkah Berikutnya Bagian Berikutnya Mengacu Pada Prosedur Apa Itu Yaitu Langkah Langkah Yang Diikuti Atau Yang Dilakukan Dalam Membuat Strawberry Celup Coklat Mana Dia Langkah 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 Nah Disini Kita Lihat Langkah Langkah Yang Second Nah Ini Dia Second Dan Finally Itu Dia Langkah 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 Yang Perlu Dilakukan Sebuah Text Prosedur Berisi Banyak Perintah Perintah Kelimat Kelimat Imperatif Kelimat Kelimat Perintah Seperti Combine Deep Dan Banyak Lagi Mana Mana Saja Kelimat Kelimat Perintah Di Atas Ini Kita Lihat Kelimat Kelimat Perintah Contohnya Yang Last Combine Satu Combine Combine Kemudian Deep Menanya Dia Stir Stir Ini Kelimat Perintah Nah Ini Dia Stir Terus Dip Nah Ini Place Nah Ini Perintah Kemudian Refresh Bukan Ini Kalimat Perintah Ini Perintah Kalimat Kalimatnya Kelimat Perintah Ini Nah Kemudian Nah Dan Urutan Waktu Seperti First Second Dan Lain Sebagainya Disini Ada First Second Dan Finally Ini Dia Kelimat Urutan Waktunya First Second Ini Urutan Waktunya Dan Yang Ketiga Finally Biasanya Vanille Ini Digunanya Untuk Menutup Perintah Itu Langkah Terakhir Itu Biasanya Nah Barangkali Itu Dulu Untuk Kali Ini Mudah Mudah Kalian Bisa Bermanfaat Untuk Videonya Jangan Lupa Subscribe Dan Like Videonya Sampaikan Pada Guru Dan Teman Diskusi Kanal Pengkelas Mudah Bermanfaat Sampai Jepa Jepa Gila